Hak angket yang diusulkan sejumlah pihak untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak bisa menggugurkan hasil pemilu. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang, PBB, Yusril Iza Mahendra. Menurut Yusril, hanya Mahkamah Konstitusi, MK, yang berwenang untuk membatalkan hasil pemilu. Terlebih, penyidikan dalam hak angket DPR memakan waktu yang lama, sementara masa jabatan presiden dan wakil presiden berakhir pada 20 Oktober 2024. Kata Yusril, pembentukan hak angket tersebut juga harus mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota DPR. Hasil dari hak angket berupa rekomendasi DPR dan tidak bisa menggugurkan hasil pemilu. Meskipun demikian, Yusril tetap menghargai usulan dari sejumlah pihak yang ingin DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu. Sampai jumpa di video selanjutnya.